perempuan maaf perempuan itu saya cuma ngasih tahu sama Bapak yang namanya laki-laki harus paham keadaan perempuan Pak perempuan itu kadang hatinya suka terbang kemana-mana tergantung keuangan betul Bu ya Tuhan padahal saya mah ngomong asal-asalan Pak Geri juga perempuan di sini ya Pak Pak jangan pernah kasih tahu isi rekening Pak sama istri enggak apa emang benar Pak yang namanya perempuan hatinya tuh tak gaya gampang pergi coba lihat ada uang adek enggak ada uang adek tuh lihat itu prinsip perempuan Pak ada uang adek sayang enggak ada uang adek tendang itu prinsip perempuan tapi buat menyayangi seorang laki-laki salah Pak susah ngertiin suami susah padahal Allah udah ngasih sayang buat kita yang laki-laki boleh nikah dua tiga empat itu sayangnya Allah kepada manusia laki-laki Pak Ibu ngelarang-ngelarang urusan apa Ibu Ibu bapak yang dirahmati Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesosok manusia yang paling sempurna dan enggak punya cacat dari segi apapun Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan inna Allah wa malaikatahu ya salluna ala nabi ya ayyuhallathina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim Allah telah membuktikan cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan cintanya semuanya kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saya mau tanya disini ada yang gak pernah ada yang pernah gak makan tujuh hari tujuh malam ada coba tunjuk tangannya ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai detik ini gak ada riwayat yang Nabi kelapa yang kekenyangan selama tiga hari berturut-turut Nabi gak pernah ada riwayat dua hari Nabi kenyang hari ketiganya Nabi lapar dua hari kelaparan satu hari ketiganya Nabi kenyang gak ada riwayat Nabi sampai dikatakan kenyang setiap hari gak pernah ini beda sama kita kalau kita hidup nyari kenyang daripada lapar sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangan terlalu kenyang kenyang itu akan mengeraskan hati kita akan menjauhkan kita untuk taat ibadah kepada Allah tidak akan lagi seseorang akan sunduk kepada Allah jika perutnya dalam keadaan kenyang Nabi lebih banyak lapar daripada kenyangnya kita bagaimana banyakkan kenyang daripada laparnya Nabi lebih banyak memikirkan umat Nabi lebih banyak memikirkan orang lain dibanding harus memikirkan dirinya sendiri riwayat banyak menyatakan kenapa Nabi yang lapar sampai tujuh hari di dalam riwayat Sina Umar mendengar suara batu suara tulang yang bergesekan dengan tulangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam padahal itu bukan tulang kita udah banyak riwayatnya kita dengar ini batu yang bergesekan saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menaruhnya di pinggang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti satu hari Nabi belum makan batu keluar kedua keluar dua batu Nabi belum makan dua hari Nabi belum makan batu ketiga Nabi keluar tiga hari Nabi belum makan maka Sina Umar mengatakan Ya Rasulullah sambil menangis kenapa engkau tidak meminta kepada kami sedangkan engkau belum makan sebanyak selama tiga hari ada riwayat yang mengatakan tujuh hari kenapa Ya Rasulullah jika aku ingin meminta aku lebih baik meminta kepada Allah Ya Umar lalu apa yang membuatmu sampai seperti ini aku khawatir di akhir zaman ada umatku yang kelaparan selama tujuh hari sedangkan aku tidak merasakan kelaparnya ini akan menjadi pertanggung jawabanku kelak nanti diambil kiyamah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai detik ini ulama sepakat kita umat Nabi tidak ada yang kelaparan sampai tujuh hari kenapa? karena sudah ditalangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diwakili oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita diberikan oleh Allah segala bentuk nikmat Allah berikan kepada kita solat kita tanggal solat tidak pernah kita dikejar-kejar sama orang orang yang mendirikan solat dikejar dibunuh tidak tapi kita di saat ini solat sudah tinggal solat ngaji Quran tinggal ngaji Quran tidak wajib untuk menghafalkan baca dengan Al-Quran silahkan boleh saat kita solat pegang Al-Quran sambil baca Al-Quran silahkan jika mereka orang yang ingin menghafal maka hafalkan jika tidak bisa tidak dipaksakan baca Al-Qurannya ini adalah salah satu perintahnya Allah perintahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibu bapak yang dirahmati oleh Allah satu waktu saya pernah didatangi oleh salah satu orang tua dia datang ke rumah saya dia bilang Habib ini mau cerita dari awal udah apa? udah sampai di ujungnya aja dari awal udah apa? sampai ujungnya aja dari awal saya hidupnya sendiri di rumah saat itu istri saya ke Jakarta anak saya ke Jakarta saya lagi sendirian siang-siang datang orang umur 72 tahun orang tua apa anak muda? 72 anak muda apa orang tua? begitu dia ketok rumah saya yang buka pintu begitu saya buka dia tanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Habib Rifkinya ada? kan saya bingung pak dia buka dia ketok rumah saya yang buka saya dia tanya Habib Rifkinya ada saya kalau di rumah pakai kaos aja pakai kain sarung nggak pakai peci karena di rumah saya saya buka pintu begitu lihat dia tanya Habib Rifkinya ada lah dia nggak kenal saya ternyata bukan follower saya pak saya bilang silahkan pak saya panggil Habib Rifkinya beliau duduk masuk ke dalam rumah saya masuk saya ikhtiramid duyuf saya memuliakan tamu saya semata ingin minta dimuliakan oleh Allah SWT saya datang lagi saya pakai gamis saya pakai peci saya memuliakan karena ada tamu dia melihat saya dia bengong Habib Rifkin pak saya Habib Rifkin pak saya panggilnya Rifkin aja pak karena bapak orang tua panggil saya Rifkin aja jangan dipanggil Habib pak kalau bisa dipanggil Gus-Gus pak bapak bilang Habib saya mau tanya Habib tunggu dulu sebelum bapak nanya saya mau tanya dulu lagi bapak mau minum kopi minum teh apa mau apa pak maaf Habib saya nggak lama-lama saya mau langsung pulang dalam hati saya bagus dah biar nggak lama-lama lah kan saya sendirian saya akan bikin kopi saya ambilin air putih saya sediakan air putih begitu saya duduk ditanya Habib saya melihat dari video-video Habib Habib selalu mengajak orang untuk salawat untuk menyanjung-nyanjung Rasulullah Habib terlalu memuliakan Nabi Habib terlalu mengagungkan Nabi seakan-akan Nabi Nabi ini dituhankan oleh Habib eh salah pak tak dulu siapa yang Tuhani Nabi saya la ilaha ilallah Muhammadur Rasulullah pak kalau saya mentuhankan Nabi saya nggak pernah mentuhankan Nabi tapi Rasulullah yang membuat kita kenal siapa Allah jadi wajib kita salawat oh berarti Nabi Muhammad yang kita yang tahu itu salawat itu kan doa Habib iya betul berarti Nabi Muhammad itu butuh doa dong dari kita ini kira-kira kalau anak muda saya ajak begulat berantem sampai bonyok-bonyok nggak apa-apalah ini orang tua bapak saya mesti dengan adab saya jawab lagi pak doanya itu kembalinya sama kita di dalam kitab ta'lim muta'alim orang yang bersolawat kepada Nabi salawatnya itu masuk dalam golongan banyak salawatnya yang pertama salawatnya malaikat kepada Rasulullah itu berupa istighfar ampunan maghfirah ada yang kedua salawatnya Allah kepada Nabi itu adalah rahmah ini adalah satu ini manfaat buat kita kalau kita salawat kepada Nabi mau nggak maukan kita dapetin dosa kita diampunin oleh Allah kita mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah doanya kembali kepada kita oh Habib salah baik pak kalau saya salah saya minta maaf saya bilang terus dia tanya lagi yang kedua Habib kenapa harus Nabi Muhammad yang harus dimuliakan banyak sedangkan Nabi-Nabi banyak Rasulullah banyak kenapa harus Nabi Muhammad maaf pak kita golongan umatnya Nabi iya tapi kan umat Nabi yang lain juga boleh dong kita memuliakan wajib kita yakini Nabi Isa kita wajib yakini Nabi Daud kita wajib yakini kenapa karena mereka ini adalah orang-orang yang diutus oleh Allah Nabi Musa alias salatu as-salam wajib kita taati tapi ingat semua itu ada di dalam Al-Quran Nabi yang menjadikan mu'jizatnya Allah memberikan mu'jizat kepada Nabi adalah Al-Quran makanya ini yang kita tuntun pak jawabannya lagi Habib salah baik saya salah pak gak apa-apa saya minta maaf ya pak ini padahal emosi udah 220 karena orang tua kita sah sabar yang ketiga dia tanya lagi ngapain sih kita memuliakan mengagumkan Nabi emang Nabi Muhammad ada berkahnya Habib ngomong berkah berkah saya mau tanya dulu om yang lain tau gak sih arti berkah sama ternyata pernah makan cabai apa rasanya pernah lihat pedesnya pernah pegang pedesnya bisanya diapain pedesnya begitu juga pun berkah berkah itu gak bisa dilihat berkah itu gak bisa dipegang tapi dirasa saya punya guru Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad Asgaf Sayyidil Walid beliau mengatakan mau tau arti berkah duit di kantong belum habis udah datang lagi itu namanya berkah paham duit aja paham emang manusia ini kalau dimesti diarah-arahin ke duit pahamnya cepat Masya Allah akhirnya ini bapak bilang lagi sama saya Habib emang Nabi Muhammad ada berkahnya ada apa berkahnya banyak bapak sampai detik ini kita ngerasain keberkahannya Nabi apa makan pakai tangan kanan itu keberkahan yang Nabi berikan kepada kita oh bukan itu Mas Sunnah maaf pak kita tau gak artinya berkah pak saat kita memakan ada bakteri-bakteri yang baik untuk menghancurkan makanan di dalam perut adanya di tangan kita ini kan berkah pak kalau bukan Nabi yang ngajarin kita mana tau kita gak tau ini berkah ilmunya pak terus apa lagi ada lagi pak ada satu riwayat keberkahan hidup Nabi ini luar biasa pak ludahnya Nabi berkah pak bisa jadi masukin orang ke dalam syurga dijauhin orang dari siksa api neraka mana buktinya satu riwayat dari Imam Bukhari radiyallahu anhu radiyallahu tatkala saat itu Rasulullah sedang mengajar saat Nabi mengajar Nabi ini kalau mau buang ludah itu ngedehem dulu itu saat ngedehem semua sahabat tangannya ada di hadapan Nabi begitu sampai di hadapan Nabi di tangan itulah Nabi SAW meletakkan ludahnya ludahnya Nabi gak pernah sampai ke bawah tanah ludah Nabi gak pernah sampai ke bawah tanah dari awal Nabi dari awal Nabi menjadi seorang Rasul sampai akhir Nabi gak pernah ludahnya sampai di bawah tanah diambil sama sahabat disampu dari ujung rambut sampai ujung kaki apa jawaban Nabi neraka dosa murtad kafir enggak Nabi SAW mengatakan wahai sahabatku engkau tidak akan pernah terjilat daripada siksaan api neraka ini ludahnya Nabi lebih beda sama ludahnya kita orang banyak yang bilang guru guru kiai 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 ludah bodoh amat murid pada melengos itu coba kita lihat ini berkahnya Nabi SAW banyak berkan banyak Nabi lagi tidur keringatnya diangkat bajunya terangkat waktu siang tetesan demi tetesan keringat dari Nabi SAW ditadangin pakai satu botol sama saudaranya Nabi ditadangin begitu Nabi bangun ditanya wahai saudaraku ini apa ini keringatmu ya Rasulullah untuk apa aku akan jadikan wawangian ya Rasulullah keringatnya Nabi jadi minyak wangi berkah enggak keringat kita siapa yang mau jadi minyak wangi Nabi kalau buang air besar Nabi manusia iya betul Nabi manusia Nabi buang air besar iya Nabi buang air besar saat Nabi buang kotoran bumi terbuka kotoran Nabi dimakan bumi lah kotoran kita siapa yang makan lele aja enggak mau ikan emas aja ngelepet sama enggak kita sama Nabi sama enggak kita sama Nabi berarti Nabi hidupnya berkah enggak bawa berkah enggak buat kita Alhamdulillah contoh majlis ini ini kan bawaan Nabi ini adalah warisan ini dari Nabi warisannya apa di dalamnya ada silaturrahmi betul enggak apa kata Nabi orang yang bersilaturrahmi ada tiga keuntungannya yang pertama Allah panjangkan umurnya orang yang pandai silaturrahmi Allah panjangkan umurnya yang kedua Allah banyakan rezekinya dimudahkan rezekinya yang ketiga Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah jangan cuma silaturrahmi doang sholat kagak ntar besok subuh ketok rumah tetangga insyaallah kopi-kopi aja sih keluar rezeki bukan tapi jangan tiga hari berturut-turut tetangga kesel ini ngapa jadi kopinya di rumah saya mulu ini silaturrahmi yang baik ini si Bapak mau diterusin kan nih Bapak eh si Bapak bilang lagi oh kalau begitu bukan berkah itu namanya itu keuntungan aja yang diberikan oleh Nabi ya namanya berkah Pak saya bilang gitu oh enggak Habib salah saya salah lagi Pak ya Pak saya salah saya minta maaf ya Pak kalau Rifki salah tolong bimbing saya jawaban yang terakhir apa ini udah fix Habib gurunya salah guru saya salah dibilang saya guru saya salah guru saya apa salah saya kepikiran Habib Guresh Baharun guru saya Habib Muntir Al-Musawwa guru saya Habib Umar bin Hafid bin Syah Abu Bakar bin Salim guru saya Habib Abu Bakar Habib Abdul Abdul Gadir bin Ahmad Asgaf guru saya Habib Ali bin Abdul Rahman bin Ahmad Asgaf adalah guru saya banyak guru guru ini masih dibilang bukan yang salah guru saya ya panas lah jangan pernah bawa-bawa guru saya bilang Bapak kalau guru saya salah Bapak lebih salah Pak kenapa saya salahin orang tua Bapak kenapa ngelahirin anak model kayak Bapak saya bilang enggak iyalah guru kita yang disalahin kan kesal juga inilah jaga guru-guru kita selamatin guru-guru kita ya dari ujung rambut sampai ujung kaki kalau bukan kena guru-guru kita kita enggak kenal siapa Allah siapa Nabi Muhammad s.a.w. coba lihat santri-santrinya Nabi Muhammad s.a.w. saya nak Abu Bakar saya nak Umar saya nak Uthman saya nak Ali ini luar biasa mereka adalah santri-santrinya Nabi Muhammad s.a.w. yang membela gurunya demi apapun dia lakukan nyawanya dia serahkan harta bendanya dia habiskan untuk siapa untuk Allah dan Rasul s.a.w. kita cuma bisa punya tenaga makmurkan masjid silaturrahmi taat kepada Allah patuh sama orang tua ini udah cukup ini adalah salah satu ibadah buat kita yang istri sayang sama suami taat apa kata suami ibu saya mau tanya syurga ada di bawah lapak kaki siapa bu ha lupa bu ibu syurga ada di bawah terapak kaki siapa sombong lu emang dipikir bapak gak punya sorga bapak punya sorga gak pak siapa orang tua kita sejak kapan bapak punya suami masuk sorga karena istri ngimpi yang namanya kita laki-laki juga punya syurga siapa ibu kita bapak kita coba lihat perempuan syurga aja di bawah lapak kaki seorang ibu betul kan ya Allah angkat rajat seorang wanita tolong jangan rendahkan diri seorang perempuan perempuan itu punya kehormatan yang tinggi Allah titipkan syurga ada di bawah lapak kaki tapi jangan sombong mungkin seorang istri masuk ke dalam syurga lewat kaki sendiri mana ada ibu masuk ke kaki lewat kaki sendiri ada bisa masuk sorga lewat kaki sendiri gak bisa ibu mau masuk sorga gak bu kok mikir-mikir mau masuk sorga gak yakin ada amalan dan ini ringan gak perlu sholat sunnah sunnah gak usah dijalanin gak apa-apa yang wajibnya aja jalanin sholat lima waktu baca quran puasa bulan ramadhan haji dan berzakat apa bib apa kata suami iya sorga jaminannya gak apa-apa neraka-neraka deh perempuan begitu pak sangkingnya tuh punya prinsip tetap galak walaupun salah itu perempuan perempuan maaf perempuan itu saya cuma ngasih tau sama bapak yang namanya laki-laki harus paham keadaan perempuan pak perempuan itu kadang hatinya suka terbang kemana-mana tergantung keuangan betul bu ya tuh kan padahal saya mah ngomong gak salah-salah-salahan pak geri juga perempuan disini ya pak pak jangan pernah kasih tau isi rekening pak sama istri nah ngapa emang benar pak yang namanya perempuan hatinya tuh tergayar gampang pergi coba lihat ada uang adek gak ada uang adek tuh lihat itu prinsip perempuan pak ada uang adek sayang gak ada uang adek tendang itu prinsip perempuan tapi buat menyayangi seorang laki-laki salah pak susah ngertiin suami susah padahal Allah udah ngasih sayang buat kita yang laki-laki boleh nikah dua, tiga, empat itu sayangnya Allah kepada manusia laki-laki pak ibu ngelarang-ngelarang urusan apa ibu bu bapak gak boleh kawin lagi gak boleh emang sayang banget apa gombal banget bu kan di dalam Al-Quran kan ada solat lima waktu ada ayatnya gak dalam Al-Quran ada zakat ada gak ayatnya dalam Al-Quran pergi haji jika mampu ada gak ayatnya dalam Al-Quran kuasa bulan Ramadhan ada gak ayatnya dalam Al-Quran sedekah ada gak ayatnya dalam Al-Quran musyawarah ada gak ayatnya dalam Al-Quran silaturrahmi ada gak ayatnya dalam Al-Quran Semua itu siapa yang bicara Allah Nikah 2, 3, 4, diem pak Diam, diam Saya mau tanya sama ibu Nikah 2, 3, 4, ada gak ayat ini dalam Al-Quran Yang bilang enggak Kafir Boleh tanya ke Ustaz Kekiai Boleh ditanya Kenapa orang yang bilang ada Dibilang gak ada ayat Allah Itu ternyata orang-orang yang kafir Kenapa mendustakan firman Biar rasah Nikah 2, 3, 4 Diperbolehkan untuk laki-laki boleh Ada apa gak ayatnya bu Siapa yang bicara bu Allah mengizinkan Allah membolehkan Urusan ibu gak membolehkan apa Apa bu Emang ibu jauh lebih mulia dari Allah Saya belain pak tenang aja tenang Tenang pak Saya ngeliat muka-muka bapak ini buka-muka Tekanan batin pak Ibu Ibu ke pasar pernah kan Sering gak Sering beli kelapa Kelapa tua, kelapa muda Kelapa, kelapa tua Banyak santannya habib Betul gak? Saya mau tanya sama bapak Saya mau tanya sama bapak Bapak pernah ke pasar Pernah beli kelapa Kelapa muda, kelapa tua pak Muda Kenapa kelapa muda pak? Itu isinya seger dan kenyal-kenyal habib Jadi pilih kelapa aja Laki udah beda sama perempuan Kenapa lah yang perempuan sering nyari kelapa aja tua Santannya banyak Laki-laki juga begitu Makin tua, makin jadi bu Kenapa Allah masih memberikan yang kenikmatannya buat laki-laki Kenapa? Karena perempuan itu ada masanya Ibu gak boleh egois Yang perempuan itu ada masanya 45 udah mulai cemberut Amas suami udah mulai melotot-melotot Mau kemana? Ayo, ayo, mau kemana, mau kemana Tuh perempuan sekarang tuh Umur 50 udah gak bisa produksi Alias expired Tau expired gak bu? Kada luar sa Pernah kan ke pasar gitu pernah ya Ada kan barang yang kada luar sa Diapain? Bukan saya yang ngomong bu Ini bapak ini pada gak tahu jawab men Buang-buang aja lu Kalau saya tadinya mau nyebut Yang expired Yang udah kada luar sa Itu bukan dibuang Dikembalikan kepada pabriknya Ya minimal bisa ditukar tambah Bu Sayang sama bapak saya Doain gak? Doain gak bu? Tiap hari doain bapak gak? Dapat istri yang soleha Ha bu? Boro-boro bib Saya doain suami untuk nyari istri yang soleha Gak mungkin bib Kalau ada yang begitu saya sumpahin ya Allah Cepat mati Ibu sayang ya sama suami ya Mudah-mudahan Allah jaga suami kita ya Allah jaga istri-istri kita Amin ya Rabbah Alamin Kenapa sih Bu Perempuan itu Betul pak Perempuan itu Kalau udah cinta-cintanya kita tuh Laki-laki itu di penjara pak Laki-laki gak dikasih kesempatan Untuk memilih apapun Gak akan pernah memilih Tahu gak kisahnya Nabi Yusuf sama Zulaiha Nabi Yusuf Waktu itu diminta Oleh Siti Zulaiha Wahai Yusuf Aku meminta engkau untuk melamarku Dan engkau aku jadikan Sebagaimana suamiku Apa jawaban Nabi Yusuf Maaf Wahai Zulaiha Aku tidak dapat menerima lamaranmu Kenapa Karena aku tidak termasuk golongan orang Yang mendapatkan satu perintah dari Allah Tentang aku menikah denganmu Ditolak sama Nabi Yusuf Apa jawaban Zulaiha Wahai pengawalku Bawa Yusuf Bawa dan penjarakan Yusuf Jika Zulaiha tidak dapat mendapati cintanya Yusuf Maka wanita lain tidak boleh mendapatkan cintanya Yusuf Katanya Tuh egoisnya perempuan Kalau sudah cinta dikerangkeng Laki-laki tidak boleh mendibiliki oleh orang lain Ini perempuan jeleknya Maaf ya Bu Maaf Maaf Cintanya manusia ada batasan tidak Bu Ada tidak Tadi Ibu bilang cinta sama Bapak Betul Sayang sama Bapak Betul Bapak sayang sama Ibu Pak Cuma dua orang yang ngomong Bapak cinta sama Ibu gak Pak Sayang cinta Saya mau tanya Bu Maaf Kalau Bapak mati Kok amin Bapak mati Ibu mau nemenin di liang lahat Oh gak Tapi pendingan saya ngitungin warisan Begitu juga Bapak Mau Ibu Saat Ibu mati Pak Bapak nemenin di liang lahat Gak bakal mau Ngapain Bip Mendingan saya cari yang mudahan Umurnya agak panjangan Manusia batasan Cuma sampai liang lahat Cinta aja kita Cuma sampai liang lahat Semua ada batasannya Tapi cintanya Allah dan Nabi Tidak pernah berbatas Sampai yomil kiamah